Kegiatan ini merupakan program dari Dinas Pendidikan Tabalong yang bertujuan untuk melestarikan kesenian daerah Kalimantan Selatan dan Nusantara, sehingga kesenian daerah dapat dihargai dan diapresiasi, serta dapat membantu memperkenalkan Kabupaten Tabalong pada dunia luar. Beberapa penampilan yang ditampilkan pada pentas seni ini, yaitu dari SD Negeri Satu Jangkung dengan menampilkan Zapin Carita, musik panting dari SMP Negeri Satu Tanjung dan SMP Negeri Tujuh Tanjung, Sanggar Misbahul Munir, perkusi dari Sanggar Pusaka, Menyanyi Tina, serta pertunjukan perkusi dari SMK Negeri Satu Pugaan. Kepala Seksi Kesenian Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong mengajak sanggar yang ada di Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan kreativitas seni agar budaya Tabalong bisa terus berkembang dan semakin jaya. Sekali lagi kami harapkan kepada sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Tabalong, mari kita tingkatkan kreativitas kita sehingga budaya Kabupaten Tabalong khususnya bisa terus berkembang dan semakin jaya. Ia juga mengatakan selain mengadakan pentas seni, Dinas Pendidikan akan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu peragaan busana yang dilaksanakan di kuliner Tanjung Bersinar Mabuun, Festival Lagu Banjar, Festival Lagu Pop untuk Putra dan Putri, Adurun Nafis, serta Makan Batalam di Desa Bangkiling Raya. TV Tabalong mengabarkan.